Presiden Prabowo Subianto menargetkan Indonesia bisa segera suasembada pangan dalam kurun waktu 5 tahun ke depan. Menteri Koordinator Bidang Pangan, Sultifli Hasan pun, mengungkapkan strateginya supaya Indonesia bisa segera suasembada caranya adalah dengan melakukan klasterisasi pangan, yakni memfokuskan keunggulan tiap daerah untuk berkontribusi dan memproduksi pangan berbeda. Ketua Umum Asosiasi Petani Jagung Indonesia APJ Isholahuddin mengatakan, pemerintah tak salah jika akan mencoba skema klasterisasi tersebut. Hanya saja, kata dia, ada sejumlah catatan yang perlu diperhatikan pemerintah agar upaya suasembada itu bisa berhasil dengan baik. Menurutnya, untuk Indonesia bisa suasembada pangan pemerintah perlu mengatasi persoalan dari kurangnya sarana produksi pertanian, baik itu terkait dengan kualitas benih yang ada, maupun kebutuhan pupuk, yang sampai hari ini belum bisa dicukupin, khususnya pupuk subsidi dari pemerintah, karena sudah menjadi tradisi turun-menurun. Katanya, para petani jagung sudah benar-benar paham apa yang harus mereka lakukan untuk bisa meningkatkan produksinya, hanya saja sarana produksi dan pasca panen kerap menghambat produksi mereka. Selain itu, kata Sholahodian, kualitas dari jagung yang dihasilkan juga tidak akan baik. Lantaran belum memadainya dukungan terhadap teknologi pasca panen. Karena itu, dia berharap program pemerintah ke depannya tetap berfokus pada mengatasi persoalan klasik yang masih kerap terjadi, yakni sarana produksi.